Selamat pagi pemirsa, pemilu yang riang gembira pelan-pelan menunjukkan dirinya. Masyarakat kini mengambil cara sendiri dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan penuh kreativitas. Mulai dari penggunaan kanal TikTok yang tengah digandruni anak muda sebagai ruang kampanye calon presiden hingga kampanye yang dibungkus dengan judul-judul yang menyegarkan. Bahkan gara-gara diskusi yang berlangsung di TikTok semakin akrab dan hangat, Capres Anis Baswedan kini punya panggilan baru dari kalangan agensi yakni Abah Anis. Kampanye kian menyegarkan saat dikemas dengan judul Desak Anis atau Slepet Imin. Judul kampanye yang nyeleneh namun kreatif ini jauh lebih kreatif ketimbang cara usang mengait suara calon pemilih lewat bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Di penghujung tahapan kampanye saat ini bahkan muncul fenomena politik kesukarelaan atau political volunteerism masyarakat. Lagi-lagi tim pemenangan Anis Baswedan yang menggagasnya. Inilah editorial media Indonesia edisi Jumat 9 Februari 2024 dengan tema politik kesukarelaan terus berdatangan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group, Ade Alawi Kang, ade selamat pagi. Pagi Iqbal. Hari kita suka rela ya hari ini. Iya, suka rela. Seperti biasa menjalankan tugas kita sebagai media untuk mengawal jalannya demokrasi ya. Namun, betul. Dan mengawasi itu juga harus dilakukan dengan suka rela. Ya, dengan suka rela, bukan kekepiharan ya. Betul. Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, politik kesukarelaan terus berdatangan. Silahkan menyaksikan. Politik kesukarelaan terus berdatangan. Pemilu yang riang gembira pelan-pelan menunjukkan dirinya. Masyarakat kini mengambil cara sendiri dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan penuh kreativitas. Mulai dari penggunaan kanal TikTok yang tengah digandrungi anak muda sebagai ruang kampanye calon presiden. Hingga kampanye yang dibungkus dengan judul-judul yang menyegarkan. Bahkan, gara-gara diskusi yang berlangsung, TikTok semakin akrab dan hangat. Capres Anis Baswedan kini punya panggilan baru dari kalangan Gen Z. Abah Anis. Kampanye kian menyegarkan saat dikemas dengan judul Desak Anis atau Slepet Imin. Judul kampanye yang nyeleneh namun kreatif. Jauh lebih kreatif ketimbang cara usang menggait suara calon pemilih lewat bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Di penghujung tahapan kampanye saat ini, bahkan muncul fenomena politik kesukarelaan, political volunteerism, masyarakat. Lagi-lagi tim pemenangan Anis Baswedan yang menggagasnya. Mereka membuka pemesanan tiket gratis sejak Rabu 7 Februari lalu secara daring untuk mengikuti kampanye akbar terakhir Anis Baswedan. Di hari itu juga, dalam hitungan menit, 3,5 juta orang sudah memesan tiket untuk dapat mengikuti paparan visi misi Anis Baswedan di kampanye pamungkasnya. Luar biasa. Sulit dibayangkan, 3,5 juta manusia akan berkumpul di Jakarta International Stadium atau GIS yang menjadi tempat kampanye Anis. Sementara stadion itu hanya mampu menampung 82 ribu orang di area tribun yang menggunakan kursi dan 100 ribu orang di area lapangan. Tak ada janji pembagian bansos di sana. Namun, jutaan orang itu dengan kesadarannya sendiri ingin mendengar langsung janji politik dari calon pemimpin mereka. Sikap kesukarelaan itu yang dalam beberapa pemilu terakhir kian pudar, sementara sudah mentradisi orang mau menghadiri kampanye jika ada iming-iming uang transport bukan untuk mendengarkan visi misi Capres. Karena itu, ludesnya 3,5 juta tiket untuk mengikuti kampanye Anis Baswedan mesti diapresiasi karena demokrasi yang bermartabat kian menunjukkan bentuknya yakni kegembiraan masyarakat dalam mencari dan menentukan pemimpin baru mereka. Pemilu riang gembira itu pula yang sejatinya sudah lama dinanti masyarakat sejak pemilu yang riang itu terakhir kali digelar pada 1999, tak lama setelah tumbangnya Orde Baru. Kala itu, masyarakat dan partai politik bersuka cita memilih pemimpin baru setelah lepas dari kungkungan rezim Orde Baru dalam kurun 32 tahun lamanya. Pemilu yang menyenangkan dan penuh kreativitas juga sangat penting di tengah masih tingginya angka pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput. Pemilu yang bisa menghadirkan suasana kriaan diharapkan bisa terus menekan angka golput sehingga semua pemilih mau menggunakan hak pilihnya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada pemilu 2019, jumlah total pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 192,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 157,47 juta orang atau 81,69 persen dari total pemilih nasional. Artinya, pemilih yang memilih golput ada sekitar 35,29 juta orang, sekitar 18,31 persen dari total pemilih nasional. Jumlah golput itu sejatinya sudah turun ketimbang golput pada pemilu 2014 yang mencapai 30,42 persen. Namun, 35,29 juta orang yang memilih golput bukanlah angka yang kecil, apalagi sampai dianggap sepele. Karena itu, politik kesukarelaan yang hadir dari hati yang gembira dalam mencari pemimpin baru harus terus digelorakan, bahkan ditradisikan. Kita serukan juga kepada para penyelenggara dan wasit pemilu untuk jangan sampai merusak politik kesukarelaan seperti ini. Tinggalkan cara usang, karena zaman sudah berubah. Jangan anti-perubahan, itu pesan utamanya. Politik kesukarelaan terus berdatangan itu oleh menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan kembali usaha jeda, tetap lah bersama kamu. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa, dan topik kali ini adalah politik kesukarelaan terus berdatangan. Dan untuk membahasnya, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Ketua DPP Partai Nasdemwili Aditya. Bang Wili, selamat pagi Bang Wili. Selamat pagi, Mas Iqbal, sehat-sehat. Ya, sehat adekang Ade Alawi juga di sini. Bang Wili, besok ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium yang akan dibahas terkait dengan kesukarelaan. Apa pentingnya kesukarelaan dari para relawan atau dari para simpatisan ini, Bang Wili, menurut Anda? Nah, the highest stage of participation atau politik itu adalah voluntarism. Voluntarism lah yang kemudian menggerakkan sebuah perubahan, dalam bahasa misalnya kesukarelaan. Itu yang kemudian memiliki ekspresi yang banyak. Nah, ekspresinya beragam, Mas Iqbal, yang pertama adalah partisipasi aktif ya. Seperti bagaimana hari ini, orang berlomba-lomba terlibat di dalam kampanye perubahan ya, Kumpul Akbar. Sampai hari ini sudah 15 juta yang mencoba untuk kemudian terlibat, Mas Iqbal, ini sebuah ledakan yang benar-benar selama ini silent majority itu nggak bisa dibendong. Itu seperti hukum kausalitas ya. Selalu kita melihat semakin dibenamkan sebuah bola ke dalam air, maka kemudian pantulannya ke atas semakin kencang ya. Nah, itu yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah apresiasi politik selalu digerakkan dalam dua spektrum. Yang pertama adalah dendam, yang kedua adalah harapan. Nah, hari ini bagaimana kita melihat harapan perubahan itu, hadirnya sebuah momentum perubahan itu dicerminkan dengan voluntarism atau kesukarelaan yang benar-benar luar biasa ya. Kita tidak hanya melihat, disini kan puncak gunung es ya, dari semua proses yang berjalan dari Aceh, Medan, terus Padang, sampai kemudian Papua, kemarin kita lihat Ternate, Pare-Pare. Semua titik itu hampir sama memiliki gairah Jawa Timur ya. Nah, itu datang benar-benar dengan sebuah kesadaran ya, sebuah harapan ya, untuk kemudian mereka sama-sama memiliki perubahan tanpa pansor, tanpa ongkos, tanpa nasi bungkus gitu. Nah, itu Bang Wili yang tadi ada sebutkan datang dari berbagai daerah. Indikator dari kesukarelaan ini sendiri seperti apa sih? Apakah hanya sekedar tidak dibayar atau tidak dimobilisasi? Apa indikatornya? Indikator pertama tentu mereka hadir ya, aktif. Kita bisa melihat kalau saya yang berkeliling hampir ke semua daerah ini dari 2022 Oktober sama Mas Anies gitu ya. Satu, mereka datang untuk kemudian berdialog, menjemput itu secara antusias. Jadi, antusiasme itu yang kemudian luar biasa ya. Nah, apa indikator yang paling utamanya adalah mereka ingin mengawal ini, mereka ingin memastikan ini. Jadi, tidak hanya kemudian datang gitu ya, kita lihat bagaimana alat raga kampanye lah. Yang lain kan boleh dibilang sangat wah gitu ya, billboard, iklan, spandu. Ini spandu aja ditulis beramai-ramai ya. Jadi, voluntarisme itu adalah puncak optimum dari sebuah deliberatif demokrasi atau sebuah perjuangan ya. Jadi, ada sisinya ya hadir, donasi, dan kemudian benar-benar fight. Jadi, kita lihat itu sebagai sebuah paket yang komplit, Mas Iqbal. Jadi, mulai dari proses eksistensi dan representasi itu yang pertama. Yang kedua adalah donate, donasi. Banyak orang yang datang sama Mas Anies nyerahkan ini untuk dana perjuangan, segala macam gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana bersama-sama, walk in hand, bukan hanya mengawal, tapi fighting together. Jadi, walk in hand and fighting together. Itu yang kemudian benar-benar menjadi sebuah energi yang luar biasa. Inilah yang kemudian dinamakan Kusukarelanik. Energi pertama dari sebuah gelombang kubahan. Bang Willi, apakah energi yang mendorong kesukarelaan ini mungkin ada relevansinya dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pasangan Amin? Sampai menuju ke titik ini yang mungkin bagi sejumlah pihak dianggap tidak fair begitu. Pertama, tentu itu tergantung dari figurnya sendiri. Jadi, hal-hal seperti ini kan tidak banyak terjadi ya. Yang figur itu ini terjadi dulu pada Obama. Obama mengembalikan dana kampanye kepada pemerintahan Amerika, lalu kemudian dia memakai donasi dari rakyat. Anies ini kan sering kita bilang, modal bismillah hasil alhamdulillah. Jadi, benar-benar ekspresi itu yang luar biasa. Yang kedua tentu gelombang perubahan yang besar, lalu kemudian direspon dengan kepanikan. Nah, disanalah kemudian kausalitas itu muncul bahwasannya ketika sesuatu hal itu mendapati halangan, tantangan, bentuk intimidasi, teror, penjegalan, dll. Maka kemudian yang menginginkan perubahan itu rakyat sendiri. Anies itu hanya ikon saja. Anies itu hanya simbol. Tapi perubahan itu sendiri lahir dari perut rakyat yang kosong, dari hati rakyat yang sudah lelah, dari pikiran rakyat yang kemudian benar-benar menginginkan pemimpin yang berintegritas, yang memiliki jejak rekam, yang bisa bekerja. Itulah kemudian perubahan yang terjadi. Jadi, mereka perubahan itu sama Anies itu seperti botol ketemu tutupnya. Itu satu hal yang klop, itu kehendak zaman. Zeitgeist di dalam perspektif gerakan yang selama ini banyak digunakan oleh gerakan-gerakan sosial. Jadi, kita menghadapi dua hal, Mas Iqbal. Yang pertama adalah momentum elektoral ini, kontestasi pemilu field press kita ini, bertemu dengan gelombang pasang gerakan sosial dalam bentuk voluntarism atau kesukarelaan itu. Mereka mengorganisasi diri sendiri, membikin dapur rakyat, membikin sis kambing. Kan teman-teman Metro bisa lihat bagaimana simbol kentongan ya. Itu kan simbol kewaspadaan yang dulu terjadi waktu pendudukan Belanda atau penjajan Belanda di Indonesia. Itu kan ada sis kambing. Ini terjadi juga, jadi ekspresinya dalam banyak kegiatan, dalam banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Bang Willy. Sehat selalu, kita nantikan ya besok kampanye akbar di Jakarta International Stadium, beserta parpol-parpol pendukung lainnya tentunya. Mas Ade, perubahan itu yang menginginkan rakyat sendiri oleh kandung itu yang mendorong mereka untuk melakukan semua secara sukarela. Apakah seperti itu? Ya, saya kira ada titik temu yang sama ya, antara gagasan yang disampaikan oleh Paslon 01, Anies Baswilan dan Mohamed Iskandar, ini sampai kepada pemikiran masyarakat. Masyarakat mengalami berbagai masalah dalam hidupnya dan belum juga ada perbaikan. Kemudian gagasan ini disampaikan. Ternyata gagasan ini tidak bisa disampaikan, bisa operasional. Tidak hanya gagasan di atas awan, tapi bisa operasional dan masuk akal. Nah, inilah saya kira ada titik sambung. Kemudian mereka juga melihat bahwa 01 ini kalau kita lihat dari masa sosialisasi kampanye sampai masa kampanye, ini kan banyak mengalami hambatan-hambatan. Hak min 1 tiba-tiba tempat dibatalkan. Izin tidak dikeluarkan. Padahal seminggu sebelumnya izin itu sudah dikeluarkan. Itu beberapa kali terjadi ya, bukan cuma sekali. Tidak hanya ada sekitar 7 pemda yang membatalkan tempat kampanye pasangan amin. Nah, ini menurut saya sebuah kesewenang-wenangan gitu loh. Jadi tidak ada, ini juga membuktikan bahwa di negara ini tidak ada kepastian hukum. Jadi kita sebagai negara hukum, tapi faktanya hukum ini berat sebelah. Tidak kemudian diterapkan secara merata gitu. Jadi asas kesamaan di depan hukum, equality before the law, ini tidak diterapkan. Nah, inilah yang saya kira juga ada titik temu antara gagasan yang disampaikan oleh pasangan 01, paslon 01, kemudian apa yang dirasakan oleh masyarakat, berbagai permasalahan hidup, sosial, ekonomi, dan sebagainya, ini kemudian bersambung di situ. Jadi perubahan ini yang saya kira perubahan yang memang bisa menggelorakan bagaimana mereka ingin kehidupan lebih baik lagi. Jadi ada titik temu di situ. Oke, baik nanti kita akan bahas lebih lanjut karena gagasan kalau misalnya tidak doable atau tidak realisasi tentu tidak akan laku gitu ya. Betul, akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan, tapi ternyata ini pendukungnya terus loyal dalam mendukung. Dan nanti kami akan kembali dengan memberikan kesempatan kepada para penelpon untuk bergabung dan memberikan opininya. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan topik kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan politik kesukarelaan yang terus berdatangan. Ini terkait dengan jelang kampanye akbar yang akan berlangsung pada esok hari. Dan kami mengundang Anda, pemirsa, untuk bergabung melalui sambungan telepon. Kita sudah ada beberapa penelepon yang bergabung. Yang pertama ada Pak Vino di Sumatera Selatan. Pak Vino, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Vino bagaimana Anda memandang gerakan sukarela ini? Ya, saya memandang ini sebuah fenomena baru yang luar biasa ya. Saya, Vino Ahmad ini kan representasi jadi perwakilan petani di Sumatera Selatan, di Oko Timur ya. Melihat satu keadaan ini menjadi perhatian. Saya sebenarnya tadinya itu tidak tertarik untuk di politiknya. Tapi ada satu fenomena Pak Anies Boswedan yang berbeda dalam rangka memandang petani masyarakat awam di pedesaan. Saya sangat stressingnya di kepadatan kontak farming dengan petani. Karena apa? Karena buat petani itu garanti batas bawah terhadap harga itu menjadi yang utama. Kalau yang lain-lain adalah petani bisa menyampaikan atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah, ini saya melihat satu dua hari ini, luar biasa gerakan untuk menuju jis. Ini artinya apa? Kita betul-betul dihadapkan sebuah fenomena baru, keikutsertaan masyarakat awam dengan biaya sendiri, masak sendiri, membawa sesuatu ke jis besok, membawa perlengkapan sholat dan lain-lain. Ini sebuah gerakan yang luar biasa. Saya memandang bahwa sosok Anies Boswedan ini adalah layak untuk memimpin negeri kita karena dengan kapasitas kapabilitasnya. Kira-kira begitu ya pandangan saya. Baik. Pak Vino, menarik. Bapak sebagai petani muda ternyata memantau langsung ya gagasan dan visi-misi bahkan secara detail seperti bisa menyebutkan terkait dengan kontak farming. Terima kasih. Bahkan di sisi lain masih ada, boleh tambahan? Oh iya, silakan boleh singkat Pak. Di sisi lain saya memandang, mengharapkan semua masyarakat, di semua sisi, gunakan hati nurani besok, pastikan bahwa 0-1 itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita terhadap bangsa Nolita dalam rangka bagaimana Pak Vino memimpin negeri ini. Ya, itu saya harapkan betul. Karena ini adalah sebuah sosok paslon yang tiada duanya menurut saya. Ya, dan tanpa memencilkan yang lain. Oke, terima kasih. Baik, Pak Vino terima kasih bergabung dari Sumatera Selatan. Kemudian ada Pak Ahmad Yulianto dari Malang. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ahmad, apakah Anda memandang sukarelawan ini sebagai salah satu fenomena baru? Selamat pagi untuk masyarakat Indonesia, terutama pemeriksa Metro. Ini begini, saya menanggapi bahwa masyarakat Indonesia itu sebagi ada dua, yaitu masyarakat yang dikuasai dan masyarakat yang menguasai. Jadi masyarakat yang dikuasai itu sudah merasakan dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Nah, ini begini, siapakah pemimpin yang layak untuk ketebannya itu yang lebih baik, terutama kemajuan yang harus diperhatikan oleh Pak Anies dan Pak Mohamin. Itu sebenarnya mulai dari perekonomian apa saja, termasuk pertanian, itu intinya di disparitas harga. Disparitas harga di perdagangan, dan lain-lainnya itu juga begitu. Masalah disparitas itu yang perlu diperhatikan, terutama dari antara desa ke kota, atau bahkan dari kota pusat atau pemerintah pusat sampai perdagangan ke luar negeri itu masih disparitas harga. Terima kasih itu untuk yang perlu diperhatikan oleh Pak Anies dan Pak Mohamin. Baik, baik. Terima kasih Pak Ahmad bergabung dari Malang. Kemudian ada Pak Icang dari Makassar. Pak Icang, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Pak Icang. Silahkan Pak Icang. Oh iya, terima kasih banyak. Selamat pagi buat pemirsa Metro TV dan selamat pagi untuk masyarakat Indonesia. Ya, jadi begini Pak. Sebenarnya perubahan ini awalnya hanya sebagai isu. Cuma memang ada kandidat lain dan tim yang memicu isu ini sehingga menjadi gerakan sekarang. Nah, jadi isu perubahan ini memang diperkuat dengan kondisi yang ada sekarang bahwa ada tim yang melibatkan infrastruktur negara mulai dari atas sampai ke bawah. Ditambah lagi dengan praktek-praktek bagi-bagi bantos. Sehingga masyarakat yang tadinya isu perubahan ini adalah sekadar isu, sehingga menjadi pembenaran di mata publik bahwa ini bukan hanya isu ternyata. Perubahan ini memang kita butuhkan dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh tim lain. Jadi yang memicu sebenarnya isu perubahan ini menjadi sebuah kebutuhan sekarang ini, itu karena ada salah satu person yang memicu isu perubahan ini. Sehingga di mata masyarakat sebenarnya Anis-Pak Anis ini tidak butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Anis. Masyarakat Indonesia yang membutuhkan Anis untuk menguji apakah betul bahwa ini bukan sekadar isu. Seperti itu. Terima kasih Pak Iceng. Sudah bergabung. Ya itu tadi tiga penelpon menarik yang ada di luar dugaan. Ternyata ada dua yang berbicara soal gagasan dan satu yang berbicara soal kondisi yang relevan dengan yang terjadi saat ini. Ternyata memang gagasan itu sampai ke rakyat. Ya, betul. Saya kira dari tiga penelpon tadi memang memberikan gambarannya. Betapa, memberikan penjelasan betapa kebutuhan kita hari ini sebagai bangsa ini, kita harus berubah. Kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, soal ketidakadilan, kemudian juga bagaimana secara ekonomi, kemudian secara sosial. Ini kan rakyat mengalami berbagai permasalahan. Yang lain misalnya gagasan tentang bagaimana kita suasamada pangan ini kan digulirkan oleh pasron 01. Kita sebagai negara yang resourcesnya bagus, kekayaan alamnya bagus, tetapi kemudian kita masih impor. Dan ini terus berlanjut. Dan impor kita hari ini hampir tiga juta ton beras ini terbesar sepanjang sejarah. Ini kan sangat-sangat ironis. Kita garamannya masih impor, kedelai masih impor dan sebagainya, gula masih impor. Ini menurut saya ada persoalan pengelolaan negara yang saya kira tidak proper ya. Kekuatan kita, ekonomi kita hanya dikendalikan oleh segelintir kelompok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini saya kira harus diubah tata kelola bagaimana negara ini harus betul-betul melayani semua hajat hidup orang banyak. Dan memanfaatkan sumber daya untuk semuanya. Bahkan tadi ada sebagai petani modern, artinya ini yang menarik mereka bukan karena gemes-gemesan, bukan karena gimmick, tapi gagasan ternyata yang menarik teman-teman yang suka rela itu. Tadi disampaikan oleh Pak Vino, misalnya beliau seorang petani, banyak masalah yang dihadapi oleh petani ya. Seperti pupuk, kemudian juga bibit gitu, dan sebagainya. Nah ini yang saya kira juga masalah-masalah yang membelit petani banyak sekali. Dan ini perlu perubahan yang saya kira perubahan yang tidak hanya biasa-biasa saja, tapi juga musti off the box. Bagaimana petani menjadi lebih sejahtera. Karena masyarakat kita kebutuhannya pada beras gitu kan, banyak yang bekerja di sektor pertanian. Ini harus-harus terangkat, itu salah satunya. Jadi menurut saya inti dari berbagai masalah yang membelit negara ini adalah karena terjadinya ketidakadilan. Nah ketidakadilan ini yang saya kira juga sumber permasalahan di negara ini. Apapun ekonomi ada ketidakadilan, hukum juga ada ketidakadilan di situ gitu loh. Ini harus dilakukan sebuah upaya yang memang secara sistematis. Jadi gagasan besar tentang perubahan, kalau kita lihat dari visi misi, kemudian juga beberapa dialog di desak anis, lepet imin. Ini kan gagasan yang kemudian bisa dioperasionalkan dengan sebuah langkah-langkah yang memang bisa dipahami. Jadi gagasan yang masuk akal gitu. Nah ini saya kira sangat-sangat penting sekali. Artinya gagasan ini mampu mengubah pandangan masyarakat, bahwa kita perlu perubahan. Menarik karena tadi disebut juga soal disparitas, yang ternyata kalau kita kaitkan juga disparitas inilah yang menyebabkan tadinya bahwa perubahan itu sebagai sebuah gagasan ternyata kebutuhan begitu sekarang ya. Dan tadi menarik juga Iqbal, seperti yang dikatakan oleh Pak Icang, bahwa ini bertemunya antara keinginan masyarakat, kemudian dengan gagasan perubahan, ini juga salah satunya dilanasi oleh kondisi yang memang sekarang tidak sehat. Bagaimana perilaku elit politik, bagaimana... Oke nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita harus tidak terlebih dahulu, karena tadi juga disepakati oleh Pak Icang bahwa kondisi sekarang tidak sehat, seperti yang disebutkan Kang Adi tadi. Kami akan kembali sesaat lagi, Memirsa, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, Memirsa, masih membahas politik kesukarelaan terus berdatangan. Kang Adi, kita lanjutkan tadi soal kondisi yang saat ini tidak sehat. Saya merasa ini belum pernah terjadi gerakan-gerakan dari misalnya kalangan kampus, akademisi, para mahasiswa. Nah, kondisi tidak sehat yang dimasukkan itu seperti apa? Ya, kondisi tidak sehat misalnya ketika para sipitas akademika yang dimotorel para guru besar menyampaikan keprihatinan, menyampaikan seruan-seruan petisi bagaimana perbaikan ini harus dilakukan menjelang 14 Februari, menjelang pesta demokrasi. Ini kan kemudian di-counter ya, ada kontra narasi dari, apa namanya, yang kita duga dari pemerintah ya. Bahkan dari Menteri langsung ada statementnya kok. Betul, jadi aparatur tidak mungkin bergerak tanpa seizin dari penguasa saya kira. Kampus diintervensi, rektor-rektor disuruh bicara dengan video yang sudah di, dengan narasi yang sudah disiapkan. Ini kan akan membangkitkan perlawanan lebih-lebih sengit lagi. Jadi ini blunder yang dilakukan oleh aparat untuk menintervensi kampus. Kampus ini adalah orang-orang yang memang orang-orang terpilih, apalagi para profesor. Mereka memiliki keluhuran budi, budi-budi pekerti, keluasan ilmu, kemudian juga mereka memiliki kebijaksanaan dan sebagainya. Ini menurut saya, ini justru akan semakin membangkitkan semangat perlawanan dari kampus. Kemudian yang lain misalnya, ada salah satu paslon juga membuat program sembako murah, tebus murah, hanya 10 ribu misalnya. Ini kan juga menurut saya aneh juga, bahwa itu tidak melakukan penindakan. Kan disitu kan ada gambar paslon gitu kan, ada citra diri dan sebagainya. Tapi ini kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Oh karena mereka membeli alasan seperti itu. Ya membeli kalau misalnya fair, yaudah kalau tebus murah ya tanpa gambar paslon dong. Kan harusnya seperti itu. Jadi ketidakadilan praktik-praktik pernegara, bagaimana kepala negara cenderung berpihak kepada salah satu paslon. Ini kan juga dirasakan oleh masyarakat. Komplik kepentingan antara presiden yang notabene kemudian anaknya juga nyalon misalnya kontestasi. Dan Anda mendapatkan dukungan di situ. Ini kan juga dirasakan oleh masyarakat. Kok seperti ini pengelolaan negara gitu. Harusnya presiden Pak Jokowi, harusnya beliau itu berdiri di atas semua paslon. Tidak terjadi komplik of interest. Tapi faktanya ada kecenderungan melakukan pemihakan seperti itu. Nah ini dirasakan juga oleh masyarakat seperti itu. Oke, jadi sebagai masyarakat gimana dong Kak Ngede? Karena ini termasuk ada perubahan di situ. Karena masyarakat akhirnya berani bersuara ke permukaan. Ini belum pernah kita lihat di pilpres-pilpres sebelumnya. Ada suara dari kalangan sifitas akademika, kemudian para guru besar, mahasiswa yang terakhir. Nah mengapa mereka ini harus bersuara? Ya, mereka menemukan momentumnya untuk melakukan perubahan ya. Jadi apa yang mereka, apa yang rakyat hadapi, momentumnya inilah saya kira pemilu ini. Jadi semua, dan karena gini, pemilu ini tidak hanya sekedar suksesik pemimpinannya. Tetapi pemilu ini bagian dari kita melakukan evaluasi, kita melakukan koreksi terhadap pemimpinan sebelumnya. Kita mau lebih baik atau seperti apa? Ini momentum saya kira, sikap masyarakat, kekecewaan masyarakat. Tumpahkan pada 14 Februari dengan hak pilih itu. Jadi kalau itu di jalur yang benar harus disuarakan? Betul, harus disuarakan. Saya teringat kata-kata dari Panglima Sudirman. Kejahatan menang karena orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Itu Panglima Besar Sudirman mengatakan itu. Artinya, kita sebagai orang-orang yang merasa bahwa perubahan ini harus dilaksanakan, ya kita pilihlah calon yang memang sesuai dengan semangat perubahan itu. Karena situasi tidak akan berubah kalau kita tidak melakukan perubahan. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum bila kaumnya itu tidak melakukan perubahan. Jadi jelas menurut saya, inilah momentum 4 Februari kita melakukan perubahan. Apa dampaknya? Dan yang paling penting adalah jadikan pemilu-pemilu yang mengembirakan. Meskipun kita berbeda pilihan, kita semangat bersaudah tetap ada. Yang paling penting adalah pemilu harus kita awasi agar terpilih nanti pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat. Juga, saya kira sangat penting sekali, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Ini juga menunjukkan bahwa pemilu kita pemilu yang berkualitas. Jadi pemilu yang berkualitas tidak hanya minim pelanggaran, tetapi juga tingkat partisipasi politik warga masyarakat untuk berbonong-bonong ke TPS. Ini menandakan bahwa pemilu kita penuh keadaban, pemilu kita berkualitas. Pengawasan juga harus dilakukan dengan sukarela tentunya. Demi mengawal jalannya demokrasi di negeri ini. Terima kasih Kang Ade dan pemirsa itulah akhir dari Editor Media Indonesia. Politik kesukarelaan yang hadir dari hati yang gembira dalam mencari pemimpin baru harus terus digelorakan. Bahkan ditradisikan. Kita suruhkan juga kepada para penyelenggara dan wasit pemilu untuk jangan sampai merusak politik kesukarelaan seperti ini. Tinggalkan cara usang karena zaman sudah berubah. Jangan anti perubahan. Itu pesan utamanya. Saya Iqbal Himawan, terima kasih sudah menyaksikan Editor Media Indonesia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.